Saya takut main gitar, nanti kalau senarnya putus, kena mata saya, saya bisa buta. Eh, kalau saya takut keluar rumah, COVID itu bisa bunuh saya secara mendadak. Nah, hari ini kita akan bahas soal anxiety. Halo, saya Dr. Ray. Jadi, anxiety itu diterjemahkan secara sederhana berarti ketakutan, kekhawatiran, kecemasan berlebih terhadap peristiwa sehari-hari dengan alasan yang tidak jelas. Saya ingat dulu waktu saya kuliah itu, saya punya ketakutan yang besar terhadap nilai yang rendah. Tetapi, saya malah tidak belajar. Malah saya habis tenaga saya untuk memikirkan ketakutan nilai rendah itu. Tapi, ketakutan itu hilang saat saya mendapatkan nilai yang cukup baik. Tapi, untuk sebagian orang, ketakutan itu tidak hilang. Dia terus menetap makan makin membesar seiring berjalannya waktu. Nah, kondisi itulah yang butuh mendapatkan perhatian lebih. Ada juga bentuk ketakutan lain terhadap COVID. Misalnya, dia mencuci tangan berulang-ulang terus. Sehingga tenaganya, waktunya, habis karena mencuci tangan. Sehingga dia tidak produktif lagi untuk bekerja. Sampai ketakutan itu memakan energi kita, menghabiskan waktu kita, dan menurunkan produktivitas kita. Maka saat itulah ketakutan itu menjadi sebuah kelainan. Terkadang kita merasa berdebar, berkeringat, lalu susah tidur. Ada juga yang mengalami sakit mah yang terus-menerus. Ototnya tegang selalu, ataupun dia sulit tidur. Kondisi itu bukan lagi memerlukan obat untuk badannya. Tetapi, butuh perbaikan untuk mentalnya. Saat kita dikurung oleh COVID, bukan lagi paru-paru yang diserang oleh COVID. Melainkan mental kita juga diuji. Ini beberapa tanda-tanda kalau kita punya kecemasan yang berlebihan terhadap COVID. Yang pertama, mengurung diri di dalam kamar tanpa aktivitas apapun. Sehingga produktivitas kita pasti turun. Yang kedua, kita merasa ketakutan yang berlebih saat membaca berita soal COVID ini. Yang ketiga, kita selalu mencuci tangan berulang-ulang karena takut masih ada virus yang menempel di tangan kita. Yang keempat, kita memarahi semua orang karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Tentu, marah bukanlah jalan keluar. Yang kelima, kita membeli semua barang dan obat-obatan yang dianggap bisa mencegah dan menyembuhkan kita dari infeksi COVID. Ini perlu saya garis bawahi, bahwa jika kita membaca suatu berita yang mengklaim bahwa obat ini bisa menyembuhkan COVID, maka berita itu bohong. Tidak perlu kita konfirmasi membaca sana-sini lagi, berita itu bohong. Apalagi, harga obat-obat itu tidak murah loh, sangat mahal. Kalau saja kita sudah punya obat untuk menyembuhkan COVID, maka dunia tidak akan segeger ini. Obat COVID yang terutama sudah kita pakai setiap hari. Masker Sudah kita lakukan setiap hari. Menjaga jarak dan mencuci tangan. Untuk mengatasi ketakutan tersebut, kita jangan simpan sendiri ketakutan itu. Kita ceritakan kepada teman, keluarga, atau dokter. Agar kita mempunyai sudut pandang yang baru. Mempunyai pemahaman yang baru terhadap ketakutan kita. Karena ketakutan yang berlebih itu seringkali dengan alasan yang tidak jelas. Kembali lagi saya ingatkan, kita tidak perlu takut terhadap COVID. Yang kita perlukan hanyalah waspada dan menjalankan protokol kesehatan. Itu saja obrolan kita untuk hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komen. Tetap sehat. Tetap di rumah. Terima kasih telah menonton.